Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan grup Ojo dari Harapan Jaya Bekasi Utara Ini dengan Bapak Alek Dan ini dengan Bapak Megalomin alias Pasakirin Yang baju putih Ini kaos putih itu Bapak Udin Ini Bapak Amat Dan ini Amat Yang paling utama kita bicara sama Bapak Sakirin Bapak Sakirin Gimana kabarnya? Gimana perjalanan menjadi Ojo selama ini? Oh iya Pengalaman jadi Ojo dari tahun 2019 itu gimana Pak? Selama tahun 2019 saya masuk ke Ojo Berarti 4 tahun, 3 tahun saya kacor seumur hidup Tapi setelah ada Argo Gojeng Ini perlu disadari dan perlu dimengerti ya Karena Argo Gojeng itu mengganggu stabilitas perjalan di Indonesia Sehingga Ojo dari Indonesia Nah gak tau lah pusing Oh gitu jadi sekarang driver Gojeng itu Kalau untuk Gojengnya udah terbagi gitu ya Pak? Bukannya terbagi Tapi terpecah 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 Nggak namanya Pak? Apa-apa? Mengadu domba Adu domba Adu domba Jadi sekarang lebih diprioritaskan untuk klienan Gofood itu Untuk klienan Gofood itu berhasilkan yang 5 ribu gitu Oh gak juga Oh gitu Dan ini untuk Bapak Alex Kleiner sebagai driver Ojo dari tahun 2015 Kalau gak salah ini Gimana pengalaman Anda selama jadi Ojo Dan gimana juga Semenjak kedatangan driver yang 5 ribu itu Ke orderan layanan Gofoodnya gitu Biasa Gacor Gacor Gak ngaruh Hargo Gojeng Gak ngaruh Gak ngaruh Hargo Gojeng Terus aja Hargo Gojeng Antem Esok Teman-teman saya suruh gabung Argo 3 ribu Gacor Oke lah Demikian sekilas wawancara Ini yang bertiga ini lagi istirahat Sebab saking kelamaannya nunggu orderan Gak dapat-dapat Sekian dan terima kasih Oke Gak ngaruh Gak ngaruh Terima kasih.